Pemerintah menyertakan profesi jurnalis ke dalam kelompok petugas pelayanan umum untuk ikut vaksinasi COVID-19 pada tahap kedua. Untuk tahap awal, pemerintah siapkan 5.512 dosis vaksin, diselenggarakan masal selama 3 hari sejak 25 hingga 27 Februari 2021. Pekerja media yang datang menerima vaksin mengaku senang dan lebih tenang, terutama bagi tim yang bekerja di lapangan. Ya harapannya sih kerja menjadi sedikit lebih tenang walaupun kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap seperti semula menjaga protokol kesehatan secara ketat. Tapi dengan vaksinasi ini saya pikir kerja kita yang sebelumnya sangat khawatir, mengkhawatirkan sedikit agak ada kelegaan bahwa kita diberi mungkin sedikit amunisi untuk kemudian membuat kita tenang dalam menjalani pekerjaan profesi ini. Semoga ini, semoga bermanfaat banget gitu loh. Jadi udah berani kerja ketemu orang banyak biar gak khawatir lagi gitu ya? Iya biar gak khawatir lagi, biar gak was-was lah pas syuting, pas liputan gitu. Benar sih memang profesi jurnalis ini sangat rentan ya, karena dituntut untuk bisa bertemu dengan orang banyak, terus juga terus melakukan peliputan di kerumunan. Itu sangat sering sekali. Tentu kita berharap agar proses vaksinasi ini segera mengakhiri masalah pandem ini dan bisa kembali ke kehidupan normal, kita juga bisa melakukan peliputan juga secara normal. Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh mengaku 5.512 dosis vaksin hanya untuk pekerja media di wilayah Jabodetabek. Kuota vaksin bagi pekerja segera ditambah sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seluruh pekerja media nasional akan diberikan vaksinasi COVID-19. Apa yang disampaikan Pak Presiden pada saat HPN, itu hari ini bisa kita laksanakan 5.512. Tentu jumlah wartawan tidak hanya itu, itu yang hanya di Jabodetabek. Oleh itu kami akan terus bergerak ke daerah-daerah, mereka pun yang di daerah-daerah pun juga harus kita pastikan mendapatkan vaksin ini. Karena apa? Ini bagian dari perlindungan. Pekerja media dinilai masuk dalam kategori petugas pelayanan publik dan rentan terpapar virus COVID-19, sehingga pemerintah memutuskan memberikan prioritas vaksinasi COVID-19 bagi wartawan. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.